Kita ke berita selanjutnya, beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan oleh foto selfie Maudie Ayunda dan David Cameron. Nah, kali ini Maudie Ayunda akan bercerita tentang pengalamannya mendampingi Perdana Menteri Inggris tersebut saat berkunjung ke Jakarta. Beberapa waktu yang lalu, penyanyi muda berbakat Maudie Ayunda sempat mendapat kesempatan untuk mendampingi Perdana Menteri Inggris David Cameron yang melakukan kunjungannya ke Indonesia. Ia menjadi satu-satunya selebriti tanah air yang diundang oleh kedutaan Inggris di Indonesia karena sosoknya yang masih muda dan cukup menginspirasi. Dan kali ini Maudie bercerita pada saat dirinya mendampingi salah satu orang nomor satu di Inggris tersebut. Aku diajak sama UK Embassy dari yang di Indonesia. Mereka bilang akan kedatangan orang nomor satunya lah di Inggris. Dan mereka merasa aku orang yang tepat untuk menemani beliau untuk jalan-jalan gitu lah. Ya, ternyata jalan-jalannya ke warung itu ya. Tapi pokoknya mereka bilang sepertinya cocok karena memang sekarang nih aku di Oxford dan belajarnya Politics, Philosophy, and Economics. Dan itu juga yang dipelajari beliau pada saat itu. Jadi kita di universiti yang sama dan di subjek yang sama. So mungkin mereka merasa aku kita akan memiliki lots of connections gitu. And we'll have lots to talk about. Dan mereka merasa mereka juga mempingin sosok mungkin yang masih muda dan lumayan mungkin ya dinamis dan bisa ngobrol juga sama dia tentang hal-hal ide-ide baru. Tidak ingin melewatkan momen berharganya tersebut, pelantun lagu Perahu Kertas ini pun juga sempat melakukan foto selfie bersama dengan Perdana Menteri Inggris. It's so weird dan aku selalu bilang it's so surreal. Gak nyangka-nyangkanya banget bisa ngobrol. Maksudnya mungkin kalau ketemu aja oke kebayang. Tapi kalau ngobrol dan sampai ketawa-ketawa sampai selfie itu agak-agak surreal. Dan benar-benar teman-teman aku yang di Inggris aja itu pada langsung kayak what is happening? Kayak guru aku, tutor aku disana juga langsung email kayak saw you on the telegraph this morning yang benar-benar apa gila deh. Jadi agak-agak weird dan amazing dan tentunya bahagia banget bisa mendapat kesempatan yang langka banget seperti itu. Good People, itulah tadi cerita dari Maudie Ayunda saat dirinya sedang kembali ke Indonesia. Sukses untuk karir dan pendidikannya ya Maudie. Bangga ya jadi Maudie Ayunda menginspirasi sekali walaupun masih muda ya Good People. Dan tadi yang selfie-nya justru David Cameron. Iya dia pegang kameranya langsung loh. Oke.